Assalamualaikum Wr Wb Kembali bersama saya Mulia Motor Sahabat subscribe Bagaimanapun anda berada Sahabat semuanya Ini ada repo absolut Yang hilang pengapian ya Pengapian di kabel businya Tidak ada Oke kita akan coba tes dulu Sebelum saya lanjutkan video ini Saya doakan dulu sahabat semua Semoga sahabat semua berada dalam lindungan Allah SWT Semoga sahabat semua disihatkan Dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini Bermanfaat bagi orang lain dan menjadi berkah Baik sahabat semua Nah ini ya Tali businya sudah disambung seperti ini Kita akan coba lihat tes ya disini Kita engkol Dan kita nyalakan kontak dulu ya Tentunya kita nyalakan kontak dulu Dionkan kunci kontak Lalu kita tes kita lihat lapiannya disini Nah itu tidak ada pengapian ya Tidak ada pengapian di kali busi Di kabel businya Langkah pertama yang harus kita periksa adalah Di pusat api dulu ya Sahabat semua Seperti biasa saya selalu melaksana Selalu mengecek pengapian itu dari pusat apinya Apa pusat apinya? Pusat apinya adalah spool Sepul dulu Jika sudah seperti ini Kita sudah yakin bahwa motor ini sudah tidak menggunakan aki Atau ada Kalaupun ada akinya Berarti akinya sudah drop Atau tidak berfungsi lagi Oke Nah untuk di repo absolute ya Untuk yang pengapian sudah DC seperti ini Sebenarnya Tidak pakai aki pun Motor tetap nyala Namun mungkin ada Hal lain atau ada komponen-komponen lain Apabila tidak menggunakan aki Tentunya akan bermasalah Oke Sama-sama kita langsung saja tes dulu motor ini Seperti ini kita cek apinya Kita cek dulu Seperti ini Saya engkol On dan kunci kontak Oke kita tes Tidak ada apinya Baik Nah jika sudah seperti ini Kita langsung saja periksa di bagian pusat api Pusat api di bagian mana pusat api adalah spool Kita tes dulu spoolnya Gimana cara mengetes spoolnya Oke kita coba tes spoolnya Disini Ada dua cara pengetesan spool Boleh menggunakan bohlam Dan boleh menggunakan Test pen ya Nah ini Ada test pen Dan Kita cari bohlam Nah baik Nah baik Nah baik ini bohlam Dan ini ada kabel kuning ya Disini ada kabel kuning dan kabel biru Ya Nah disini kita tes dulu yang kabel kuning Untuk di spool ada dua kabel Disini ada satu lagi yang putih ya Nah disini ada satu lagi yang putih Nanti di putih disini kita tes Ya Atau sahabat semua boleh langsung buka di Soket Kipro ya Soket Kipro ada disini ya Ini Kipro nya Kita buka soket Kipro Nah disini Ada soket Kipro Ada kabel kuning dan putih Ya Ini kita langsung mengetes Api yang ada dari spool Ya Kita tes yang kabel putih Di bohlam nya Dan Kita tempel ke masa Disini ada masa Ya kita langsung saja engkol Nah Apinya bagus Ya Untuk kabel putih Apinya bagus Pindahkan yang kabel putih Pindahkan ke kuning Kita coba lagi Nah Apinya bagus ya Memang yang putih Lebih terang daripada yang kuning Ya Oke Jika seandainya dari sini Tidak ada Ya Jika seandainya dites disini Tidak ada Sahabat semua harus Buka disini Buka di kabel disini Dan yang putih disini Ya Jika diputih disini Juga tidak ada Disini tidak ada Berarti dari spool Ya berarti Api di spool yang tidak ada Ya Oke Artinya disini ada Jika pengetesan kita lakukan Seperti ini Disini ada api Artinya Api masuk ke kiprok ada Ya Api masuk ke kiprok ada Seharusnya Api itu keluar Di coil Ya Ketika di on Kunci kontak Api itu akan keluar Di coil Tapi disini tidak ada Bisa kita pastikan Bahwa disini Kiproknya yang bermasalah Ya Kiproknya yang bermasalah Untuk mengetahuinya Tentunya kita harus mempunyai Satu kiprok Untuk menguji Ya Saya akan ambil Kiprok untuk menguji Oke Kita uji dulu disini Sambil kita melihat Api Dari Tali busi ya Ketika kita pasang Kiprok ini Kalau seandainya CDI nya Bagus Atau Coil nya bagus Dan kabel dari CDI ke coil Tidak ada yang putus Atau kabel dari Kiprok ke CDI tidak ada yang putus Tentunya akan mengeluarkan Api disini Ya Kita akan coba Langsung tes Nah ini Kiprok bekas ya Sahabat semua Kita harus punya Salah Punya satu Kiprok bekas Atau kiprok baru Untuk menguji Sangat sayang Kalau kita buka yang baru Terus kita tes Ternyata tidak Kiprok Nanti yang baru sudah kebuka Sebaiknya kita cari Kiprok bekas Kiprok bekas Atau kiprok motor Pinjam dulu sebentar Motor yang sama Atau yang lain Ini Kiprok Suzuki ya Suzuki ya Saya pasang disini Kiprok Suzuki Untuk di repo Absolute Sistem pengapiannya Sama dengan Suzuki Smash Smash Sogun sama Oke kita coba Tes disini Apakah ada apinya Nah itu ada ya Tuh Nah berarti Kiproknya yang bermasalah Oke Nah setelah kita temukan Kiprok sekarang Setelah kita temukan Kiproknya bermasalah Tentu kita akan berpikir Ya berpikir Kenapa Kiprok ini bisa rusak Ya Kenapa Kiprok ini bisa rusak Sementara Kiprok disini Adalah Kiprok Ori Nah saya lihat Kiproknya bagus Ori Ya Kita akan lihat Di dalam Tadi saya curiga Mungkin motor ini Akinya sudah drop Atau memang Akinya sudah tidak Bagus lagi Atau sudah Soak ya Kita coba lihat Tuh Ya Motor ini sudah Tidak menggunakan Aki Nah ini Sepertinya sudah Lama sekali Tidak menggunakan Aki Nah itu ya Sahabat semua Penyebab dari Kiprok ini Kosong Saya sering Mengatakan bahwa Apabila motor Yang sudah pengapian DC Kalau tidak menggunakan Aki Salah satu dari Komponen pengapian Itu akan Gosong Atau Akan mati Nih Terbukti di motor ini Kiproknya yang rusak Kalau Kiprok ini bisa bertahan Tentunya Sepul yang akan Gosong Kalau sepulnya bagus Bisa saja CDI yang akan Bermasalah Itu ya Sahabat semua Jadi Saya ingatkan kembali Dengan sahabat semua Bahwasannya Untuk di motor Pengapian DC Yang sudah DC Seperti ini Hull Wife Atau Full Wife Itu sebaiknya Gunakan aki Nah untuk di motor ini Nanti saya akan sarankan Kepada pemiliknya Untuk menggunakan aki Atau untuk beli aki baru Dan kita pasang Dan disini Kita akan uji dulu Benarkah motor ini Nyala Setelah kita pakai Kiprok ini Oke Sahabat semua Nah ini Untuk kabel Untuk kabel Coil disini Itu sudah pendek ya Saya banyak sekali Menemukan Untuk di repo Absolute Kabel Coilnya Memang pendek Karena memang Dari Awalnya Kabel ini Memang Pas-pasan ya Pas-pasan saja Tidak ada Dilebihkan Makanya Kabel ini Kadang bermasalah Apabila sudah tidak Menggunakan tutup Busi Cepat sekali Kabel ini Menjadi pendek Karena apa Karena dipotong-potong Terus Seperti ini Nah ini Ini kita lakukan Pemotongan kembali Ya Akhirnya Kabel disini Menjadi pendek Nah ini kan Saya sambung dulu Pakai ini ya Pakai kabel ini Untuk penguji ya Kabel semua Nanti kita Nanti kita sarankan Pemiliknya Ganti kabel Koilnya Kita cari kabel Koil-koil bekas ya Dan kita Sambungkan kembali Disini Oke Ini kita Sambungkan dulu Kita rapikan Kita 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 Sambungkan Disini Ya Kita Sambungkan kembali Kita akan coba Maka motor ini Nyala nanti Tapi Kalau melihat dari apinya Sangat bagus sekali ya Kencang sekali apinya Saya yakin motor ini Langsung menyala Oke Kita coba tes dulu Nanti akan kita Benari Di bagian disini Kita Suruh pemilik motor Beli Kiprok Jelas Satu kiprok Dan aki Oke Baik Sama semua Kita Langsung saja ya Tes Nyalakan dulu Dengan kiprok Bekas seperti ini Tapi Ori ya Ini kiprok bekas Tapi Ori Ini saya pinjam dari Motor sebelah Akan Uji tontak Oke Sama semua Jadi seperti itu ya Apabila Sama semua Menemukan motor Hilang pengapian Periksa dulu Di bagian Api dari Spoolnya ya Boleh Di tes Di bagian Soket kiprok Seperti ini Ya Tes di Soket kiprok Seperti ini Kabel kuning Dan putih Kalau di bagian Disini tidak ada api Cek di kabel Langsung Dari spool Ya Kalau spoolnya Tidak ada api Berarti sudah jelas Spoolnya Tapi kalau dari spool Ada api Terus disini Tidak keluar Berarti ada Kabel yang putus Diantara Dari spool Ke socket kiprok Ya Apabila disini Apabila terjadi Seperti kita Mengetes tadi Disini ada apinya Kita yakinkan Bahwa kiproknya Yang bermasalah Ya Tes kiproknya Dengan yang baru Atau yang bekas Yang penting Kiproknya bagus Lalu tes Lalu Pasangkan seperti ini Lalu tes Mudah-mudahan Motornya menyala Oke Sahabat semua Jadi seperti itu Mudah-mudahan video singkat ini Bermanfaat Bagi sahabat semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah-mudahan Terima kasih telah-mudahan Terima kasih telah-mudahan